Ya, Om Swastiastu, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya, Cok Dianan India Pemayun, hari ini saya berkebetulan meninjau program MBKM di CV Redistun, ya. Jadi, hari ini kita akan membuat sebuah konten pendidikan di bidang seni patung, yaitu dalam tahap itu adalah proses mewarna dasar, ya, dari patung beton, ya. Di hadapan saya ini adalah sebuah patung beton, ya, terbuat dari bahan semen dan bahan pasir, ya, di sirangka besi, ya, nah, kemudian setelah proses detail dari patung itu selesai, ini adalah sekarang proses membuat dasar, ya, warna dasar, ya, bisa dilihat itu, ya, proses mewarnanya. Itu adalah melapisi patung ini, ya, patung yang terbuat dari beton itu dengan warna dulu sebelum nanti diberikan warna yang sebetulnya, ya, dengan teknik yang, apa namanya, yang biar persis nanti dia seperti beton, ya, seperti warna aslinya sebuah seekor gajah, ya, jadi ini adalah proses tahapan sebuah proses yang namanya adalah membuat dasar warna, ya, Jadi warna dasar, sehingga patung yang dihasilkan itu nantinya tidak mengelupas dan memiliki sebuah kualitas hasil yang maksimal, ya, nah, ini adalah sebuah contoh merdeka belajar. Mudah-mudahan konten ini dapat memberikan sebuah gambaran dan pendidikan edukasi terhadap mahasiswa ketika, apa namanya, melihat konten-konten pendidikan di bidang seni patung, ya. Nah, terus lanjut lagi ke sini, ya, sambil melihat, dan, nah, ini adalah proses juga membuat dasar, ya, dasar warna, ya, dasar warna. Nah, ini adalah patung badak, ya, nah, ini masih putih-putih ini, ya, ini artinya warna belum terserap, ya, nah, disinilah pentingnya, apa namanya, pendidikan edukasi di lapangan yang namanya merdeka belajar untuk memahami dan melihat langsung sebuah proses, apa namanya, proses pembuatan patung, ya, Bagaimana proses realnya, dan bagaimana tahapan-tahapannya, dan bagaimana tata kelolanya, mengelola, gini, ya, tim kerjanya, ya, tim worknya, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, ya, nah, perlu diingat di sini bahwa bidang seni patung itu tidak bisa bekerja sendiri, ya, Nah, dari proses membuat, mendesain, membuat kontraknya, bagaimana membuat patung realnya, ya, kemudian bagaimana nanti mewarnanya, dan juga terakhir setelah mewarna dan itu patung sudah diselesai, Itu bagaimana mengangkutnya, ya, mengangkut dengan alat-alat berat, mengangkut dengan derek, mengangkut dengan itu, semua itu adalah terlangkum di lapangan, ya, Nah, itulah yang bisa saya sampaikan di konten ini, mudah-mudahan di tahapan mewarna dasar sebuah patung ini dapat bermanfaat dan berguna bagi mahasiswa yang mempelajari bidang seni patung di Institut Seni Indonesia dan Pasar Baik, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi Santi Santi, sampai jumpa di konten berikutnya, terima kasih